Nah ini adalah contoh mudah, ilustrasi sederhana ya, kita ingin memprediksi harga dari sebuah mobil berdasarkan 6 parameter ya, berdasarkan mereknya, konsumsi VPN, usia, warna, tipe, dan interiornya. Kita tidak menambahkan hidden layer, kita hanya ingin langsung mengetahui prediksi ini, ini kalau dalam persamaan multiple regression ya, maka seperti ini konsepnya ya, intinya adalah mengkalikan nilai X dengan nilai bobotnya, sehingga nilai dari output value ini adalah W1 kali X1, W2 kali X2, semuanya sampai dengan W6 kali X6, kemudian ditambahkan dengan bias ya, bias adalah mirip dengan error begitu ya. Nah, tapi dalam deep learning, kita harus menambahkan sebuah atau beberapa hidden layers ya, sehingga ketika kita menerjemahkan konsep permasalahan dari multiple regression ke deep learning ya, bentuknya seperti ini. Jadi, 6 input value tadi ya, kita masukkan ke dalam sebuah hidden layer informasinya ya, nah berapa banyak neuron ini, tidak ada aturan pasti, Kita bisa bereksperimen ya, bisa bereksperimen, bisa hidden layer kita masukkan 3 neuron, 5 neuron, 10 neuron, 20 neuron ya, dimana jumlah neuron ini juga menentukan performa dari output value yang ada di sini. Terkadang neuron yang sedikit, hasilnya bisa jauh lebih akurat daripada jumlah neuron yang banyak dalam sebuah hidden layer ya, Tapi saya tidak akan berbicara secara teknis ya, teman-teman bisa melihat di website ya, www.megabogus.id, Di mana saya memberikan panduan berapa jumlah neuron yang pas begitu ya, sehingga kita tidak menentukannya melalui sebuah proses trial error. Jadi, bagaimana menerjemahkan sebuah permasalah multiple regression ya, permasalahan sederhana ke dalam sebuah deep learning adalah ilustrasinya seperti ini. Kembali ke formula matematis tadi ya, kalau orang bertanya, bagaimana caranya, apa logika dibaliknya, kenapa sebuah teknik deep learning itu bisa sekian, bisa seakurat itu ya, bisa performa bisa sangat baik, bahkan mengalahkan performa machinery yang konvensional. Nah, konsepnya ya, cara deep learning atau neural networks belajar adalah melalui proses yang kita sebut dengan forward propagation ya, atau feedback maju ya, kalau kita terjemahkan, dan feedback mundur ya, cara perbaikan maju dan cara perbaikan mundur. Nah, tadi, nilai dari sebuah neuron adalah hasil perkalian antara activation function dengan jumlah antara bobot dan nilainya tiap neuron ditambahkan dengan biasnya. Intinya ya, adalah kita ingin membandingkan hasil output yang dikeluarkan oleh model dengan output yang sesungguhnya. Nah, saya ambil contoh, kita ingin memprediksi harga sebuah mobil, misalnya harga sesungguhnya ya, sebuah mobil itu kita sudah tahu harga sesungguhnya ya, adalah 500 juta. Oke, jadi dari sekian banyak data kita sudah training ya, ceritanya sudah kita training, kemudian kita punya test set ya, kita punya sekian banyak data yang kita ingin prediksi berdasarkan berdasarkan kemampuan pembelajaran dari deep learning kita sebelumnya. Nah, kita punya sebuah data mobil, harganya adalah 500 juta, kita berusaha memprediksinya melalui deep learning yang sudah belajar sebelumnya, melalui data-data historis, data-data mobil-mobil yang sudah dia belajarin sekian banyak ya. Ternyata output modelnya, dia memprediksi harga mobil ini berdasarkan tadi misalnya, merek, usia, dan lain sebagainya adalah 450 juta. Oke, maka ternyata kita bisa bilang bahwa prediksinya melenceng ya, seberapa jauh melenceng, cara mudahnya adalah kita cukup mengurangi 500 kurangi 400, maka delta-nya adalah 50 juta. Nah, intinya konsepnya adalah kita ingin bagaimana deep learning ini bisa belajar dengan cara meminimasi jarak antara nilai sesungguhnya dengan nilai model. Harapannya, Z delta-nya adalah 0 ya, atau mendekati 0. Caranya bagaimana ya, ketika dia sudah berusaha memprediksi pertama kali, dibandingkan, maka dia harus mengupdate cara belajarnya. Kalau manusia kita melakukan sebuah tindakan, kita tahu tindakan kita salah, maka kita harus introspeksi ya. Jadi, cara introspeksi deep learning itu adalah melalui proses yang disebut dengan backpropagation. Nah, backpropagation adalah, intinya adalah dari nilai selisih tadi ya, maka kalau ini artinya adalah setengah dikalikan 50 juta kuadrat, begitu ya. 50 juta kuadrat, maka ini adalah nilai C-nya. Nah, dia ingin deep learning agar nilai C-nya mendekati 0. Caranya adalah setelah dia tahu nilai C-nya, dia mundur ke belakang untuk mengupdate nilai W-nya ini. Dan tentunya nilai bias-nya ya, melalui sebuah backpropagation. Sehingga nantinya nilai W ini akan terus berubah ya, terus berubah, terus berubah, terus berubah, dan terus berubah. Kita bisa melatihnya 100 kali, 200 kali, 500 kali, 1000 kali, dan berulang-ulang-ulang sampai solusinya converse ya. Istilah dalam deep learning adalah converse. Atau, apa ya, sudah, kalau dalam istilah kimia sudah jenuh ya, sudah, nggak bisa lebih baik lagi. Maka, biasanya delta-nya sudah sangat kecil sekali ya, error-nya mungkin cuma tinggal 0,5 persen ya. Atau kurang lebih akurasinya ya, akurasinya bisa sampai 90 hingga 96 persen. Ini sudah sangat baik sekali. Jadi, ketika error-nya sudah kecil, sudah dilatih, berkali-kali lagi, tidak bisa mengurangi error lagi, maka solusinya sudah dianggap converse ya, atau dianggap sudah optimum. Itu pun juga masih bisa ditingkatkan lagi dengan menambah layar lagi, dengan merubah arsitekturnya, dan seterusnya. Jadi, tidak ada batasan dalam deep learning untuk terus memperbaiki performanya. Jadi, mirip dengan manusia, neuron networks, belajar dari kesalahan yang dia buat, dari situ dia introspeksi diri, ya, melalui sebuah konsep yang disebut dengan backpropagation. Setelah dia introspeksi, dia maju lagi, berusaha memprediksi lagi, salah lagi, mundur lagi, maju lagi, mundur lagi, dan seterusnya, sampai ditemukan solusi yang converse, atau solusi yang optimum. Nah, kalau tadi kita sudah belajar ya, kita sudah sama-sama tahu bahwa deep learning belajar dari kesalahan yang dia buat, maka kali ini saya akan tunjukkan jenis-jenis deep learning yang sekarang sering banyak dipakai, ya. Jadi, ada mirip dengan machine learning, ya, deep learning juga ada dua jenis, ya, kalau di machine learning kita punya supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning, maka di deep learning sebenarnya juga ada tiga, ya, kita punya supervised di sini, di mana kita sudah tahu tujuannya, ya, unsupervised, di mana kita belum tahu tujuannya, kita belum tahu endingnya, dan sebenarnya ada satu lagi, ya, yaitu dengan istilah deep reinforcement learning, ya, nah, ini biasanya digunakan untuk aplikasi robotik, ya, atau sesuatu yang betul-betul real, begitu, yang berinteraksi dengan lingkungannya, kalau teman-teman pernah lihat di internet, begitu ada robot Sofia, ya, bagaimana sebuah robot bisa berinteraksi dengan manusia, nah, itu adalah contoh dari deep reinforcement learning. Sekarang kita kembali ke ada, ke dua jenis ini, ada antara supervised dan unsupervised learning. Nah, di supervised learning, kita punya tiga jenis, yang pertama adalah artificial neural networks, ini adalah ilustrasi seperti yang tadi kita sudah paparkan, begitu, ya, bentuknya terdiri dari input layer, dari input layer dia menuju ke hidden layer, dari hidden layer dia menuju ke output layer, ini adalah contoh artificial neural networks. Nah, convolutional neural networks adalah jenis deep learning yang digunakan untuk computer vision biasanya, ya, di karena neural networks lebih advance lagi, dan ada beberapa contoh unsupervised learning, kita punya self-organizing maps, deep Boltzmann machines, dan auto-encoders. Apa saja itu, mari kita jabarkan lebih detail. Artificial neural networks, atau disingkat dengan istilah ANN, ya, adalah tipe deep learning yang paling sederhana, ya, kalau tadi kita sudah belajarnya, maka tadi yang sudah kita belajari formula matematisnya adalah jenis dari ANN, ya, ada input layer, ada sekian banyak hidden layers, ya, di sini ada contohnya empat lapis, ya, empat lapis hidden layer, dan ada output layer, di sini contohnya hanya ada satu neuron saja. Ya, aplikasinya sangat luas, ya, bahkan ANN ini salah satu contoh deep learning yang aplikasinya banyak sekali, ya, paling banyak kalau bisa saya bilang, ya, kita bisa memprediksi harga, kita bisa memprediksi nilai, kita bisa memprediksi keputusan, dan lain sebagainya, ya, maka aplikasi yang paling umum dari ANN adalah untuk permasalahan regresi, memprediksi sebuah pola, memprediksi sebuah tren, atau bisa juga untuk klasifikasi, ya, mengklasifikasikan apakah keputusan pelanggan akan beli atau tidak, ya, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh, dua contoh aplikasi yang umum dari ANN. Nah, sekarang kita beralih ke convolutional neural networks, ya, atau disingkat dengan istilah CNN. Apa itu CNN, ya? Bukan CNN channel berita, ya, tapi ini adalah teknik deep learning, yang intinya adalah dikhususkan, ya, untuk permasalahan komputer vision, ya, atau permasalahan grafis, permasalahan gambar, kamera, ya, surveillance, CCTV, dan lain sebagainya. Apa yang dia lakukan adalah dia menerjemahkan piksel sebuah gambar atau sebuah video, ya, Jadi, kalau ini ada sebuah gambar mobil, begitu, ya, maka kalau kita lihat di TV, yaitu gambar itu terdiri dari kotak-kotak yang sangat kecil sekali yang disebut dengan piksel. Nah, CNN, dia berusaha menangkap feature yang ada di sebuah piksel, ya, istilah baru adalah feature. Feature ini adalah saripati dari piksel itu, ya. Jadi, kalau ada gambar wajah manusia, dia ingin mencari tahu feature-nya saripati apa itu kumis, apa itu mata, apa itu hidungnya, dengan cara merangkumnya, mengkali-kannya dengan sebuah fungsi feature, begitu, ya, yang disebut dengan proses convolution. Nah, dari convolution ini dia ingin cari lagi feature-nya, lebih detail lagi, ya, yang disebut dengan proses pooling, ya. Nah, dari pooling ini dia bisa melakukan lagi satu layer yang sama, ya, convolution dan pooling lagi, dan akhirnya diterjemahkan ke dalam sebuah single factor, ya, sebuah factor matematis yang kita sebut dengan istilah flattening, kalau dalam bahasa Indonesia artinya meratakan, begitu, ya. Sekian banyak matrix, berdimensi banyak diratakan menjadi sebuah satu kolom saja. Nah, dari ini, nilai dari satu single matrix ini, ya, adalah menjadi input dari ANN. Jadi, kebelakangnya ini adalah ANN. Ya, karena ANN aplikasinya banyak, jadi, di belakang sebelum dia masuk ke dalam arsitektur ANN, maka dia melalui sebuah proses convolution, pooling, convolution, pooling, dan seterusnya, flattening, dan hasil dari flattening akan menjadi input dari sebuah ANN. Dan, sudah diduga, di ANN, dia ada beberapa hidden layers, bisa ditentukan sendiri, bisa kita modifikasi, sehingga kita mendapatkan sebuah performa yang baik. Aplikasinya di computer vision, maka ketika teman-teman, misalnya, pernah tahu tentang mobil Tesla, ya, bagaimana sebuah mobil bisa tahu lingkungan di sekitarnya, apakah di depannya ada rambu lalu lintas, ada orang lewat, ada pohon, apakah di sekelilingnya ada mobil lain, ya, maka teknik dasarnya adalah teknik CNN. Melalui teknik CNN, kita juga bisa memprediksi wajah seseorang. Kita juga bisa merubah wajah seseorang, ya, misalnya, dari mata, ya, matanya kita ingin tukar dengan mata yang lain, atau dari foto sederhana kita ingin tahu, ini foto siapa, foto A, foto B, ya, di aplikasi Facebook, begitu, ya, kalau kita upload foto, maka kadang secara otomatis Facebook mampu memberikan rekomendasi wajah yang kita upload ini, apakah wajah kita, wajah teman kita, dan seterusnya. Itu adalah contoh nyata paling sederhana dari Convolutional Neural Networks. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.